Menteri BUMN Arik Thohir copot salah satu Direktur Pertamina usai kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Wakil Menteri BUMN 1 Pahalanugraha Manciuli mengungkapkan, salah satu Direktur Pertamina yang dicopot ialah Direktur Penunjang Bisnis Deddy Sunardi. Adapun Deddy Sunardi dicopot pada Rabu 8 Maret terkait dengan peristiwa kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang. Pengganti sementara posisi Deddy di bagian penunjang bisnis Pertamina ialah Eri Widias Tono. Adapun Eri Widias Tono, pengganti Deddy ialah dari Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina. Sebelumnya saat mengunjungi korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Erik sempat menyebut rencana pencopotan Direksi Pertamina jika memang diperlukan. Pencopotan Direksi Pertamina yang dinilai tidak bekerja dengan baik juga pernah ia lakukan sebelumnya. Erik juga meminta seluruh BUMN untuk segera membentuk tim manajemen risiko bisnis. Hal ini dinilai penting sebagai mitigasi atas kejadian atau hal yang tidak diinginkan, contohnya insiden kebakaran Depo Pertamina Pelumpang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!